Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara semua, jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Saya berharap bahwa pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sedang ada dalam kondisi yang baik-baik saja di rumah bersama dengan keluarga. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saya ingin ajak setiap Bapak Ibu Saudara di rumah untuk berdoa bersama-sama. Tuhan kami datang ke hadapanmu pada pagi hari ini, kami berdoa Tuhan untuk kau hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada untuk kami bisa mendengarkan firmanmu, untuk kami bisa sama-sama Tuhan mendapatkan isi hatimu Tuhan di tengah-tengah kami. Kami berdoa kau menyertai setiap kami, kau memberkati Tuhan jemaat ini dengan firmanmu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman Tuhan. Mari Saudara sama-sama kita katakan, amin. Sekali lagi saya ingin ucapkan selamat pagi buat Bapak Ibu Saudara semua. Minggu yang lalu Pak Ian membagikan mengenai firman Tuhan mengenai bagaimana membangun kembali. Membangun kembali atau kita kenal dengan rebuild. Karena itulah yang akan menjadi visi kita di tahun ini yaitu rebuild, membangun kembali. Dalam satu tahun terakhir mungkin kita mengalami banyak hal dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu Saudara mungkin mengalami banyak hal, banyak masalah, mungkin mengalami banyak tekanan, banyak hal-hal yang kita gak pernah duga sebelumnya. Dan apa yang kita alami menyebabkan banyak sekali mungkin hal-hal yang mungkin sedikit tidak berpengaruh, tidak baik dalam kehidupan kita, dalam kehidupan bisnis kita, usaha kita dan banyak hal lainnya. Dan mari hari ini, tahun ini menjadi satu tahun buat setiap kita untuk rebuild, membangun kembali. Mungkin apa yang tertinggal di tahun-tahun kemarin, mungkin apa yang belum selesai di tahun-tahun sebelumnya, mari kita bangun kembali di tahun ini. Di dalam membangun kembali, ada beberapa hal yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa membangun kembali dengan cara yang tepat, dengan cara yang baik. Dan hari ini saya ingin bagikan satu topik, yaitu mengenai bagaimana menjadi produktif dan juga menjadi efektif di dalam membangun kembali kehidupan baik kita secara pribadi, baik kehidupan berjemaat, maupun dalam kehidupan usaha kita pada hari-hari ini. Mari kita buka di 2 Petrus 2, ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Saya akan baca firman Tuhan untuk Bapak-Ibu Saudara semua dan saya berharap Bapak-Ibu Saudara bisa menangkapnya dan menyimpannya dalam hati Bapak-Ibu Saudara semua. Ayat ke-5 sampai ke-10, demikianlah firman Tuhan. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ketekunan dan kepada ketekunan kesalahan. Ayat yang ke-7. Dan kepada kesalahan kasih akan saudara-saudara dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia akan menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosa yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Fiman Tuhan ini sangat menarik. Sebagai orang percaya, Fiman Tuhan mengatakan, tambahkanlah kepada imanmu kebajikan dan kebajikan dan yang lainnya. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita punya iman. Ketika kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidup kita, maka disini kita menjadi orang-orang yang punya iman. Dan Fiman Tuhan berkata bahwa iman yang kita miliki saja tidak cukup. Artinya ketika kita mendapatkan iman, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita menjadi orang-orang yang beriman. Ini adalah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan karena usaha manusia. Artinya bahwa kita menerima keselamatan ini karena Tuhan memberikannya bagi setiap kita. Namun sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, sikap kita adalah bukan hanya tinggal dalam keadaan seperti ini, tapi kita perlu memiliki satu respon di dalam kehidupan orang yang percaya. Ketika kita sudah punya iman, maka tambahkanlah kepada iman kita sebuah kebajikan. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di ayat yang ke-8, Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil. Di dalam bahasa Inggrisnya dituliskan mengenai produktif dan efektif. Artinya ketika kita menjadi orang yang percaya yang sudah punya iman, dan menambahkan kepada iman kita segala yang disebutkan, dituliskan dalam ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7, maka ketika kita menambahkan itu kepada iman percaya kita, maka kita akan menjadi orang-orang percaya yang produktif dan juga efektif. Nah inilah yang ingin saya bagikan kepada setiap kita jemaat berkat bagi bangsa. Untuk bagaimana kita bisa menjadi orang-orang percaya yang bukan hanya memiliki iman, tapi juga memiliki hidup yang produktif dan juga efektif. Nah untuk bisa menjadi produktif dan efektif, apa yang perlu kita miliki sebagai orang yang percaya? Yang pertama yang kita perlu miliki adalah, tambahkanlah kepada imanmu kebajikan. Apa itu kebajikan? Kebajikan dalam bahasa Inggrisnya dituliskan mengenai virtue. Virtue adalah sebuah nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebenaran. Apa itu nilai? Nilai adalah sebuah pandangan mengenai apa yang benar dan apa yang tidak benar. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara memiliki satu pandangan bahwa, A menurut saya yang benar ini A, menurut saya yang benar ini B. Nah pandangan itu disebut dengan nilai. Hanya tidak semua nilai berasal dari firman Tuhan. Ada nilai yang berasal dari firman Tuhan yang kita kenal dengan virtue, yang dimaksudkan di dalam kitab Petrus ini. Tapi ada juga nilai yang tidak berasal dari firman Tuhan. Atau yang kita kenal dengan value. Jadi ada virtue dan juga ada value. Bahkan ketika kita berbicara ke depannya mengenai value, diusahakan adalah semua value yang kita punya, itu berasal daripada kebenaran, daripada virtue. Jadi kalau kita bicara value ke depannya, kita sedang berbicara mengenai virtue. Atau nilai-nilai kebajikan, atau kita kenal dengan nilai-nilai kebenaran. Seandainya seseorang memiliki satu nilai bahwa, berbohong untuk kebaikan adalah boleh, kan saya mau nolong orang nih. Saya bohong dikit juga gak apa-apalah. Maka orang tersebut memiliki sebuah nilai, bahwa berbohong untuk kebaikan adalah boleh. Tapi ketika kita mengacu kepada firman Tuhan, kepada kebenaran firman Tuhan, bahwa jikalau ia katakan iya, jikalau tidak katakan tidak, maka inilah virtue kita. Pilihannya ada di tangan kita, tapi kita orang-orang percaya, saya ingin mengajak setiap kita, kita punya virtue. Kita punya satu nilai, punya satu pandangan, bukanlah berasal dari dunia, tapi berasal dari firman Tuhan. Karena virtue inilah, yang pada akhirnya akan menjadi satu cikal bakal, karakter setiap orang percaya. Apa yang kita pandang benar, apa yang kita percayai mengenai sebuah kebenaran, maka inilah yang akan menjadi sebuah landasan untuk setiap kita pada akhirnya, berbuat sesuatu, melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu, yang akhirnya ini akan menjadi sebuah karakter dalam kehidupan kita, orang yang percaya. Kalau Bapak Ibu Sudara perhatikan, di kitab Lukas pasal yang keempat, ini pun yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, menjadi seorang manusia. Ketika itu Tuhan Yesus sedang berpuasa 40 hari, dan pada waktu 40 hari itu Tuhan Yesus menjadi lapar. Dan kalau Bapak Ibu Sudara baca di rumah, pada waktu itu Iblis datang menghampiri Tuhan Yesus, yang sedang kelaparan dan berkata, kalau engkau anak Allah, maka ubahlah batu ini menjadi roti. Lalu apa yang Tuhan Yesus katakan pada waktu itu? Sebab ada tertulis, bahwa manusia tidak hidup dari roti saja. Lalu Iblis berkata untuk kedua kalinya kepada Tuhan Yesus. Dia bilang, Segala kuasa ini serta kemuliaannya, akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya ini telah diserahkan kepadaku, dan aku akan memberikannya kepada siapa yang kuhendaki. Jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya ini akan menjadi milikmu, kata Iblis kepada Tuhan Yesus. Tapi lagi apa yang Tuhan Yesus katakan kepada Iblis? Tuhan Yesus bilang begini sebagai seorang manusia. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Apa yang Tuhan Yesus katakan, selalu ada dasarnya. Yaitu ada tertulis. Jadi pada waktu itu pun, Tuhan Yesus membaca kitab-kitab di dalam perjanjian lama. Apa yang dituliskan para nabi, apa yang dituliskan sebelumnya, Tuhan Yesus membaca semuanya itu. Jadi ketika Tuhan Yesus melakukan sesuatu, ketika Tuhan Yesus berkata-kata sesuatu, Tuhan Yesus punya dasar. Kenapa dia berkata-kata, kenapa dia melakukannya. Dan yang ketiga kalinya, ketika itu Iblis berkata, ini yang menariknya juga. Setelah dua kali Iblis gagal, yang ketiga kali, Iblis bilang begini, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis. Kalau yang kedua, yang satu dan kedua, Iblis tidak mengutip firman Tuhan. Tapi yang ketiga kali ini, Iblis berkata, sebab ada tertulis. Mengenai engkau, ia akan memberitakan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini menarik. Kalau pertama dan yang kedua, Iblis memakai hal-hal yang di luar firman Tuhan, tapi yang kali ketiga ini, Iblis memakai firman Tuhan itu sendiri, dan berkata, mengenai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau jatuh dan terantuk. Tapi sekali lagi Tuhan Yesus berkata, sebab ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi segala sesuatu yang Tuhan Yesus lakukan, dan Tuhan Yesus katakan, ketika ia menjadi manusia di muka bumi, ada dasar kebenaran firman Tuhan. Ada nilai-nilai kebajikan, ada nilai-nilai kebenaran di dalamnya. Nah ini yang perlu kita miliki, sebagai orang yang percaya ke depannya. Ketika kita membangun kembali kehidupan kita, baik kehidupan berjemaat, baik kehidupan usaha kita, baik kehidupan pribadi kita, yang pertama kali yang perlu kita lakukan adalah, tambahkanlah kepada iman kita, yaitu kebajikan. Karena dengan kita menambahkan kebajikan, dalam kehidupan hidup kita, maka kita akan memiliki karakter, dalam hidup kita. Yang kedua, yang perlu kita lakukan, sebagai orang yang percaya adalah, menambahkan kepada kebajikan pengetahuan. Bapak-Ibu saudara, kata pengetahuan ini, berasal dari kata knowledge, atau dalam bahasa Ibrani kuno. Ibrani kuno ini berbicara, berasal dari satu kata da'at. Da'at ini, merupakan turunan dari sebuah kata induk, yang berbunyi, yang bertuliskan dalet ayin. Dalet ayin itu, dua kata, dalet dan ayin. Nah, kata dalet ini adalah satu, kata yang dituliskan dengan satu lambang pintu. Dan ayin itu, digambarkan dengan kata mata. Jadi dalet ayin atau da'at atau pengetahuan, itu berbicara mengenai pintu mata. Maksudnya begini adalah, maksudnya adalah begini, pada zaman itu, orang Ibrani tinggal di dalam tenda-tenda. Dan tenda-tenda orang Ibrani itu tidak punya jendela. Jadi ketika orang Ibrani hendak melihat keluar, maka yang ia perlu lakukan adalah, ia membuka pintu tendanya, berdiri, dan mendongak ke atas untuk melihat keadaan di luar tenda. Nah, inilah pengetahuan. Kita sebagai orang yang percaya, kita perlu untuk menambahkan, bukan hanya nilai-nilai kebajikan dalam hidup kita. Tapi kita perlu menambahkan pengetahuan di dalam hidupan setiap kita. Untuk bisa menambahkan pengetahuan dalam hidupan kita, kita perlu bangkit berdiri, kita perlu buka pintu tenda kita, dan keluar, pandanglah betapa banyaknya bintang di atas sana. Perlu satu usaha untuk setiap kita untuk mendapatkan pengetahuan. Pengetahuan tidaklah buruk dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Pada waktu saya kuliah, semester saya lupa, semester 3 atau semester 4, saya mengalami beberapa hal. Suatu kali di tempat kos saya, satu orang di sebelah kamar kos saya sakit perut pada waktu itu. Pada waktu sakit perut, saya pas lewat kamarnya, dia lagi pegangin perut dan saya bilang, kenapa? Aduh perut saya lagi sakit sekali katanya. Saya bilang, boleh saya berdoa buat kamu? Oh boleh-boleh gak apa-apa. Dan hari, dan malam itu saya tumpang tangan dan saya berdoa di dalam nama Yesus, sembuh. Dan seketika itu juga, sakitnya langsung sembuh. Wah, dia kaget, saya pun kaget. Saya juga mengalami, wah puji Tuhan, ada kuasa Tuhan. Lalu tidak lama dari itu, saya melakukan satu aktivitas dan akhirnya kaki saya ke seleo. Dan saya gak bisa jalan. Dan malam harinya, waktu saya di kamar kos, saya pun melakukan hal yang sama. Saya berdoa sama Tuhan, saya menumpangkan tangan atas kaki saya. Dan saya bilang, di dalam nama Yesus, sembuh. Dan detik itu pun seketika, sembuh. Dan saya langsung bisa berdiri, saya langsung bisa berjalan, dan saya bisa berlompat. Setelah beberapa waktu lamanya, saya mengalami hal yang ketiga. Dimana saya diare pada waktu itu. Pada waktu saya diare, saya berdoa, Tuhan di dalam nama Yesus, sembuh. Tapi yang ketiga kali ini, gak sembuh, saudara. Tapi saya bertahan, saya bilang, saya percaya, pasti sembuh. Dua hari, tiga hari, saya bertahan, untuk tidak minum obat, dan saya bertuah, terus tumpang tangan, sembuh, sembuh. Tapi gak sembuh juga. Sampai hari keempat, akhirnya saya ingat, waktu itu hari Pasca. Saya harus pulang ke Cerebon, dan saya pulang ke Cerebon, saya naik travel, saya sampai di rumah, saya ngobrol sama orang tua saya, waktu saya ngobrol, duduk di depan mama saya, saya dikasih jeruk. Pada waktu saya dikasih jeruk, saya udah mulai gak bisa buka jeruknya. Karena satu tangan saya udah mulai lemah. Jadi saya harus buka, saya harus kepit jeruknya, saya harus buka, tapi saya gak menyadari hal itu. Cuma saya pikir, ah ya lagi susu aja tangannya gerak. Saya buka, saya makan. Setelah selesai ngobrol, saya mau jalan, saya bangkit dari tempat duduk, waktu saya melangkang satu kaki, disitu saya jatuh. Buku berak. Dan disitu saya baru menyadari, kaki saya gak bisa bergerak sama sekali. Singkat cerita, saya tinggal esok harinya, saya udah gak bisa jalan, gak bisa berdiri. Jadi saya paling cuma tiduran di kasur, cuma gerak-gerak kaki sedikit. Kalau saya mau ke WC pun, saya harus panggil orang mama saya, untuk saya gotong saya ke kamar mandi. Dan hari itu adalah hari dimana saya merasakan, saya punya kaki, tapi saya tidak bisa berjalan. Jangan untuk berjalan, berdiri di atas kedua kaki saya pun, saya gak bisa. Hari itu saya nangis, saya gak tahu apa yang saya bisa ungkapkan, tapi hari itu rasanya kacau balau. Saya punya kaki, tapi saya gak bisa menggunakan kaki saya. Singkat cerita, akhirnya saya digotong ke satu dokter di Cerbon, dan saya didiagnosis, dicurigai saya terkena polio. Akhirnya saya dibawa ke Jakarta, saya diperawat di Jakarta, di satu rumah sakit, saya diambil cairan sum-sum tulang belakangnya, diperiksa semuanya, dan hasilnya semua normal. Jadi cairan sum-sum tulang belakang itu. Dan dari pemisahan darah, barulah kelihatan hasilnya. Ternyata saya kekurangan elektrolit dalam tubuh saya, karena saya diare. Jadi saya disuntik elektrolit, dan akhirnya kaki saya mulai bisa bergerak, dan saya bersyukur. Dan ketika saya bisa menggerakkan kaki saya, hari itu saya cuma bisa bilang sama Tuhan, thank you Tuhan. Saya tahu betapa berharganya kaki yang saya punya. Hari ini. Dan hari itu saya bertanya sama Tuhan, dalam doa saya, Tuhan apa yang sedang terjadi, dan apa yang sedang saya alami. Tuhan cuma bilang sama saya begini, kalau semua mujijat, caraku bekerja hanya melalui doa, maka untuk apa kamu sekolah, kedokteran. Di situ saya baru menyadari, disinilah pentingnya sebuah ilmu pengetahuan. Karena melalui ilmu pengetahuan pun, Tuhan bisa melakukan banyak hal, dalam kehidupan kita orang percaya. Suatu kali datang satu ibu-ibu ketika saya praktek, datang dalam kondisi sesak, kondisi terengangah, dan waktu saya periksa, saya melihat ini sepertinya jantungnya bengkak. Akhirnya saya melakukan pemeriksaan ronsen, dan waktu dilihat pemeriksaan ronsen, saya mendapati benar jantungnya sangat besar, sangat bengkak, sehingga dia pun, kalau dia tidur pun, dia harus tidurnya dengan posisi duduk, tidak bisa tiduran. Karena sakit yang bengkaknya. Akhirnya saya kasih obat. Satu minggu setelah hari saya beri obat, ibu itu datang kembali. Dan waktu ibu itu datang kembali, dia datang dengan ronsen kembali. Dia ronsen, dan dia tunjukkan sama saya, dok ini hasil ronsen saya kedua kalinya. Ronsen itu adalah inisiatif yang ibu itu lakukan. Karena saya tidak menuliskan ronsen yang kedua, tidak menganjurkan, tapi dia memang inisiatif sendiri. Tapi waktu saya lihat, benar ini punyanya ibu, betul dok ini saya ronsen kembali. Saya merasa jauh lebih enak. Dan waktu saya lihat hasil ronsen yang kedua, itu jantungnya sudah kembali menjadi jantung yang normal. Satu hal yang tidak mungkin pernah terjadi. Sekalipun saya kasih obat, jantung itu tidak akan kembali normal. Obat yang diberikan hanya untuk mempertahankan biar jantung tidak menjadi lebih bengkak. Tapi disinilah kuasa Tuhan bekerja. Dan saya cuma bisa bilang sama ibu itu, Bu, ini adalah tangan Tuhan. Ini adalah berkat yang Tuhan sudah bisa berikan sama ibu. Ini mujijat. Jadi disitu saya tahu, bahwa Tuhan bisa bekerja melalui pengetahuan yang kita punya. Oleh karena itu, mari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita tidak hidup hanya sekedar dengan iman yang kita punya hari ini. Dan kita bisa berkata, kita lebih baik jalani saja. Nanti Tuhan akan bicara dan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Itu betul. Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi sebagai respon kita akan setiap keselamatan yang sudah Tuhan berikan, tambahkanlah kepada imanmu, bukan hanya kebaikan, tapi pengetahuan. Hari ini ketika kita, ketika saya membagikan firman Tuhan di atas mimbar, saya tidak bisa lagi cuma bilang, ah saya bagikan apa saja yang bisa saya, apa yang muncul dalam pikiran saya, dalam otak saya, saya ingin bagikan apa adanya. Sekenanya saya. Tidak bisa. Saya harus belajar bagaimana menjadi seorang yang bisa berbicara di atas mimbar dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Untuk saya bisa tampil, berbicara di depan banyak orang, saya harus mulai memperhatikan bagaimana saya berpakaian, bagaimana saya melangkakan, menggerakkan bahasa tubuh saya untuk bisa menarik, menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada banyak orang. Jadi setiap kita perlu belajar, ketika kita, misalkan kita adalah seorang pemimpin pujian, maka setiap kita pun perlu belajar untuk bagaimana memimpin pujian dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, dengan penampilan yang baik, dan benar, bukan untuk menunjukkan bahwa betapa hebatnya kita untuk show off bukan, tapi ada cara-cara standar yang benar, yang memang kita perlu pelajari, dimana ketika kita keluar dari tenda, itu banyak sekali bintang bertebaran di sana, banyak sekali tools, cara-cara, untuk bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik dan benar, untuk bisa berkata-kata dengan baik yang benar. Bapak-Ibu Saudara, kalau saya boleh cerita sedikit, saya dibesarkan dalam satu keluarga yang kalau ngomong asal-asalan, bukan asal-asalan, tapi ngomong apa adanya, suatu kali saya ingat, suatu kali saya mengambil satu makanan di meja makan di rumah saya waktu saya kecil, makanan itu bukan punya saya, tapi saya ambil, karena saya pikir di meja makan, ya itu saya bisa ambil, tapi waktu papa saya melihat itu, dia tegur saya, dan dia bilang begini, hey, kamu jangan curi barang orang, waktu saya dengar kata-kata itu rasanya, saya kan gak lagi mencuri, tapi buat papa saya, kata-kata itu biasa, karena buat beberapa keluarga, mungkin kata-kata yang spontanitas, yang apa adanya adalah satu hal yang biasa, tapi kita sebagai orang yang percaya, mari kita belajar, bukan hanya sekedar menjadi apa adanya, bukan cuma sekedar menjadi transparan, loh ini kan saya, hidup di dalam Kristen apa adanya, ini beginilah memang cara saya, melakukan sesuatu, atau berkatakan sesuatu, ininya kita harus perlu rubah, karena kalau kita tidak rubah, maka akan berdampak segala sesuatunya, nah ini yang perlu kita sama-sama pelajari, dalam setiap kehidupan kita orang percaya, memperlengkapi hidup kita dengan pengetahuan, bagaimana cara kita bersikap, bagaimana cara kita memimpin, bagaimana cara kita melakukan pelayanan, bagaimana cara kita mengatur, misalkan satu acara tertentu, bagaimana kita mengatur bisnis kita pun, kita mulai harus belajar, kita gak bisa menjalankan bisnis apa adanya, saya mau menjalankan bisnis, saya pakai, saya buat, saya produksi, gimana nanti iklannya, gimana nanti, dari mulut ke mulut aja, hari ini gak bisa, saudara kita harus sama-sama belajar, bagaimana cara beriklan yang baik, bagaimana cara mengundangkan sosial media yang baik, sehingga produk yang kita punya, bisa tersebar kepada banyak orang, semua orang dari suku bangsa, boleh bilang, harus mendengar apa yang kita produksikan, kita gak bisa tampil apa adanya, tapi untuk bisa kita mengetahui, cara yang baik dan cara yang benar, kita harus keluar dari tenda kita seringkali, karena bisa jadi di gereja ini, gak ada toolsnya, belum ada hari ini, puji Tuhan kalau suatu hari nanti, kita punya toolsnya untuk semuanya itu, ketika kita belajar nanti keluar, kita punya tools, kita taruh di gereja ini, sehingga ini menjadi bekal, buat setiap orang yang mempunyai usaha, untuk orang yang mau jadi seorang pemimpin, untuk semua orang yang ingin menjadi seorang asir, semua orang yang ingin melayani, semua ada toolsnya, semua ada standartnya, kita bukan mau menjadi show of sekali lagi, bukan, tapi kita ingin punya standart dalam hidup kita, kita ingin punya pengetahuan, sehingga apa, sehingga segala sesuanya ketika kita membangunnya, kita bisa membangun dengan cara yang baik dan tepat, kita gak bisa cuma bilang, udah campur aja semen sama pasirnya, aduk aja, dan tumbuk batanya, saya yakin tembok itu pasti jadi, pasti jadi temboknya, tapi bertahan lamakah kekuatan tembok itu ada, yang perlu kita lakukan adalah, kita memiliki satu pengetahuan, berapa persentase semen yang harus dicampur dengan pasir, dan berapa lama itu harus diaduk, dan bagaimana cara menyusun batai yang baik dan benar, dan bagaimana cara melakukan finishing yang tepat, sehingga ketika bangunan itu jadi, maka tembok itu menjadi tembok yang kuat, yang kokoh, yang bertahan lama, dan bisa menjadi tempat buat banyak orang tinggal, duduk, tidur, makan bersama-sama. Jadi tambahkanlah pengetahuan dan setiap kehidupan kita, yang ketiga yang perlu kita miliki adalah, tambahkanlah penguasaan diri, atau dalam bahasa yang dituliskan mengenai passion atau kesabaran. Ketika kita tahu apa yang benar, ketika kita punya pengetahuan mengenai apa yang harus kita lakukan, maka yang perlu kita lakukan adalah, lakukanlah dengan penuh kesabaran. Karena hanya dengan kesabaran inilah, kita akan mulai sedikit demi sedikit, menuai, melihat hasil demi hasil. Ketika kita membangun segala sesuatunya, seringkali ada proses di dalamnya. Terkadang mungkin satu minggu kita akan melihat hasilnya, terkadang mungkin kita satu bulan kita baru melihat hasilnya, atau mungkin kita baru melihat hasilnya dua atau tiga tahun ke depan. Tapi mari, ketika kita punya ini, lakukanlah dengan kesabaran di dalam hidup kita. Kita punya visi dua, tiga tahun ke depan, kita punya visi lima tahun ke depan mau jadi apa, ingin membangun apa, lakukanlah dalam hidup kita. Yang keempat yang kita perlu miliki adalah, tambahkanlah kepada penguasaan diri itu ketekunan. Sabar dan tekun, lakukanlah terus-menerus dengan konsisten dalam hidup kita. Sekali lagi, ada yang cepat dan ada yang lambat hasilnya, tapi sekalipun lambat, tetaplah tekun melakukan semuanya itu. Dan yang kelima yang perlu kita tambahkan adalah, kesalahan. Pada waktu kita hidup beriman, kita hidup sebagai orang yang percaya, yang punya kebajikan, yang punya pengetahuan, melakukan dengan kesabaran dan ketekunan. Jangan lupa, tambahkanlah kepada ketekunan itu, yaitu kesalahan. Artinya apa? Hiduplah kudus di hadapan Tuhan. Tinggalkan setiap dosa-dosa yang merintangi hidup kita. Jangan lakukan kembali apa yang salah. Jangan lakukan kembali dosa-dosa yang kita pernah lakukan di masa lalu. Karena dengan demikian, maka hidup kita akan jadi bersinar di depan banyak orang. Dan yang terakhir yang perlu kita tambahkan, dalam hidup kesalahan kita adalah, mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, dan orang-orang yang ada di luar sana. Karena hanya dengan demikian, apa yang kita bangun, akan berdampak menjadi berkat, bagi banyak bangsa. Dan nama Tuhan, yang pada akhirnya akan dimuliakan. Mari Bapak-Ibu saudara, biar hari ini kita sama-sama menjadi orang, yang bukan hanya memiliki iman dalam hidup kita. Tapi kita juga perlu berespon terhadap iman yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita menambahkan di dalam hidup kita, kebajikan, pengetahuan, kesabaran, kesabaran, ketekunan, kesalahan, dan juga kasih terhadap banyak orang di sekitar kita. Terima kasih. Saya berdoa, biar hari ini, khotbah pada hari ini, ini bisa membuat setiap Bapak-Ibu saudara, dan hidup saya juga, semakin lebih produktif, dan juga efektif, untuk membangun kerajaan Allah, dan menyatakan kemuliaan Allah di muka bumi ini. Terima kasih. Mari saya ajak untuk setiap Bapak-Ibu saudara kita berdoa di depan Tuhan. Tuhan kami berdoa pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap keselamatan yang kau berikan bagi setiap kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang beriman. Kami memiliki keselamatan daripada-Mu. Namun kami berdoa Tuhan, pimpin kami untuk kami mengenal kebajikan demi kebajikan, untuk kami boleh belajar pengetahuan demi pengetahuan, kesalahan, ketekunan Tuhan, kesabaran, dan bisa mengasih banyak orang. Sehingga kami boleh menjadi orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya, yang produktif, dan efektif, dan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Terima kasih Tuhan, aku memberkati seluruh jemaat di rumah dengan berkat yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.